Jangan bawa masalahmu dulu kepada Tuhan, namun bawa hatimu dulu kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, tetapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Tuhan ingin berurusan dengan hati kita dulu, bukan dengan masalah kita. Namun masalahnya, kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita dulu, bukan dengan hati kita. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan dalam doa, dalam ibadah, Apa yang mereka bawa kepada Tuhan? Masalahnya. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, namun dengan hati kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia. Tuhan tidak pernah tertarik dengan masalah kita, tapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Dan tidak ada yang lebih menarik perhatian Tuhan selain hati kita. Tuhan ingin memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, namun dengan hati kita. Ada apa dengan hati kita? Sampai Tuhan ingin berurusan dengan hati kita dulu, bukan dengan masalah kita? Coba Anda tulis komen Anda di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.